Syahrini beberapa waktu lalu kerap diterpah isu renggang dengan sang suami Reino Barak. Namun, belakangan terbukti jika pernikahan Syahrini dan Reino tetap solid lantaran keduanya kompak menyambut kehamilan calon anak pertama. Tak hanya itu, terkuak pula sikap Reino yang ternyata sosok mengemaskan dan sosok suami idaman. Terbukti, Reino tak keberatan kalau Syahrini buka-bukaan soal tabiat asli saat berada di atas ranjang. Suami saya suka membawa snek ke atas tempat tidur. Kalau kita di Jepang, itu yang dicari adalah makanan-makanan ringan seperti snek Jepang dan itu dibawa ke tempat tidur, kata Syahrini. Pokoknya di tempat tidur, sudah ada 10 toples. Sementara itu, kuat dugaan kalau Reino juga berusaha pengertian lantaran Syahrini sempat harus berjuang keras demi bisa hamil. Ternyata, Syahrini dulunya sempat dua kali keguguran sebelum mengungkap kehamilannya. Waktu dikasih tahu hamil, ih Masya Allah semoga yang ini dijaga gitu ya, karena kan udah tiga kali, ini yang ketiga nih. Kata adik Syahrini, Aisyah Rini. Jadi hamil yang pertama kali itu setelah nikah dua bulan kalau enggak salah, tapi kadar Allah, Allah belum kasih izin. Terus yang kedua itu 2020 kalau enggak salah, terus Allah juga belum kasih izin. Rini pun berharap jika nantinya Syahrini bisa melahirkan bayi yang sehat. Ini yang ketiga Alhamdulillah Allah jaga. Jadi doanya adalah pas dengar, ya Allah semoga ini engkau jaga, semoga ini engkau izinkan, kata Rini. Sebelumnya, sahabat Syahrini dan Rino, Andre Talabesi, juga kembali mengunggah postingan dukungan. Andre menguji sosok Rino sebagai suami yang hebat. Satu kali saya sedang melatih Pak RB, dalam latihan kami selalu berdialog. Dalam dialog kami Pak RB sampaikan kepada saya begini, nyong Andre demikian panggilan bahasa Ambon. Saya sudah menikah dengan Ibu Inces jadi orang mau berbicara apa tentang Ibu Inces-Ibu Inces sekarang. Adalah istri saya yang sah. Dan kami akan punya anak tolong doakan kami ya, kata Andre. Luar biasa keyakinan dan kepercayaan yang tinggi dari seorang Pak RB bahwa beliau dan Ibu Inces pasti punya anak dan terjadi. Suami yang hebat yang tidak pusing dengan omongan orang, tetap fokus untuk membina rumah tangga. Doa saya Pak RB, Ibu Inces dan dede bayi sehat selalu begitu juga mamawati, sehat dan diberi umur panjang oleh Tuhan. Terima kasih telah menonton!